Cara mudah bikin desain kaos streetwear kayak gini, cuma pake aplikasi di HP Android aja. Kira-kira gimana caranya? Buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, silahkan bantu subscribe channel Fahmidayan ini, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Kita lanjut ke tutorialnya, pertama-tama kita buka aplikasi Pixel Lab. Untuk aplikasinya bisa kalian download di Play Store secara gratis. Jika sudah, pilih batal. Lalu selanjutnya kita akan buat canvas baru, pilih image size. Untuk canvasnya kita akan buat 3000 checklist. Dikali 3500. Checklist jika sudah, lalu pilih OK. Selanjutnya untuk warna backgroundnya kita ubah menjadi warna gelap, atau bisa kita gunakan warna hitam. Seperti ini checklist jika sudah. Untuk textnya, kita geser ke paling bawah dulu. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masukkan bentuk shape. Seperti ini. Biarkan kotak, dan ukurannya biarkan standar atau default. Lalu kita copy, lalu selanjutnya kita bisa edit. Untuk shape-nya, pilih yang lingkaran. Pilih checklist jika sudah. Dan untuk yang lingkarannya, kita bisa letakkan di tengah. Pilih relative position. Rata tengah seperti ini. Checklist, lalu pilih position. Tinggal kita geser saja ke bagian bawah. Seperti ini untuk hasilnya. Oke, cukup. Lalu kita akan gabungkan kedua bentuk ini. Kita bisa pilih layer. Lalu pilih yang ini. Dan kita checklist kedua layer bentuknya. Kita gabungkan. Menjadi satu layer. Lalu pilih OK. Dan selanjutnya kita akan memasukkan tekstur. Kita pilih rata tengah terlebih dahulu. Pada shape atau bentuknya. Seperti ini. Dan kita akan memasukkan gambar di dalamnya. Kita bisa geser-geser terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke menu tekstur. Yang ini. Tinggal kita pilih saja foto yang akan kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan foto seperti ini. Atau gambar seperti ini ya. Untuk gambarnya bisa kalian custom saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, jika sudah pas langsung kita pilih checklist saja. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Untuk gambarnya mengikuti pola yang sudah kita buat dengan lingkaran dan segi empatnya. Oke, cukup jika sudah. Untuk new tekstnya kita bisa pilih. Nah, selanjutnya kita edit tekstnya. Di sini kita akan masukkan tekst Indonesia Mythological Anthromorphic. Seperti ini untuk tekstnya bisa kalian custom juga sesuai dengan kebutuhan. Oke. Untuk gambar yang ini kita bisa kunci terlebih dahulu agar posisinya tidak berubah. Lalu kita pilih ke layer tekstnya lagi. Kita buat satu baris seperti ini. Kita bisa tarik. Lalu selanjutnya kita ubah jenis fontnya terlebih dahulu. Pilih font. Dan di sini saya akan gunakan font yang ini ya. Coco Sharp Extra Bold Trial. Pilih checklist. Lalu kita masuk ke size untuk merubah ukurannya agar lebih kecil. Kita buat seperti ini. Untuk nantinya kita akan beri efek melengkung pada tekstnya. Ukurannya bisa kita buat terlebih dahulu 25. Oke. Checklist jika sudah. Selanjutnya kita masuk ke menu curve atau melengkung ya. Untuk presentase lengkungannya kita buat 85% seperti ini. Checklist jika sudah. Lalu untuk posisinya bisa kita letakkan pas di tengah. Oke. Untuk tekstnya sudah ya. Bisa kita perbesar sedikit menjadi 30. Lalu lengkungannya kita buat menjadi 100 ya. Agar tekstnya tidak terlalu kecil. Masuk ke lengkungan lagi atau curve. Dan bendingnya menjadi 100%. Oke. Pas seperti ini. Checklist. Lalu kita pilih relative position lagi agar rata tengah. Kita bisa geser-geser sedikit untuk tekstnya agar lebih pas posisinya. Untuk tekst atas sudah selesai. Selanjutnya kita pilih layer. Lalu kita kunci juga layer tekstnya. Agar posisinya tidak berubah. Selanjutnya kita bisa pilih tambah tekst. Lalu kita edit. Untuk memasukkan kata-kata. Di sini sudah saya siapkan. Untuk kata-katanya kita akan memasukkan Garuda ya. Di bagian bawahnya kita akan letakkan tekst Garudanya. Lalu untuk jenis fontnya kita akan rubah. Di sini saya akan menggunakan font dari Katedrale Dimo Regular. Untuk fontnya juga bisa kalian download di bagian deskripsi. Oke, kita perbesar untuk tekst Garudanya. Kita paskan saja. Atau kita bisa masuk ke menu size. Oke, cukup. Checklist jika sudah. Lalu kita pilih relative position lagi. Dan pilih rata tengah. Oke, checklist jika sudah. Selanjutnya kita pilih send to back. Yang ini agar posisi tekstnya berada di belakang gambar. Kita geser ke bagian bawah. Agar sebagian tekstnya terlihat. Seperti ini. Cukup. Checklist jika sudah. Lalu selanjutnya kita akan meng-copy tekst Garudanya. Di sini kita akan membuat stroke atau garis luarnya saja. Pilih copy pada tekst Garuda. Lalu kita pilih color. Dan kita pilih yang transparan. Checklist jika sudah. Lalu kita beri efek stroke atau garis luar. Untuk warna stroke-nya kita pilih warna putih. Agar sama dengan yang pertama. Dan ukuran stroke-nya kita buat 5 saja. Checklist jika sudah. Lalu kita pilih relative position lagi. Dan kita buat rata tengah. Seperti ini. Lalu pilih position untuk menggeser ke bagian bawahnya. Posisinya kita paskan dengan tekst yang pertama. Seperti ini. Oke cukup. Jika sudah kita bisa pilih checklist. Lalu pilih layer. Dan kita kunci juga untuk layer yang kita buat tadi. Agar posisi dan ukurannya tidak berubah. Selanjutnya kita akan memasukkan tekst lagi. Pilih tambah tekst. Lalu pilih edit. Nah disini baru kita akan memasukkan beberapa kata-kata. Tinggal kita copy paste saja. Disini sudah saya siapkan ya. Oke kita atur saja untuk tekstnya menjadi 3 baris. Seperti ini. Kita buat menjadi 3 baris. Oke jika sudah pilih selesai. Lalu pilih oke. Untuk tekstnya bisa kita perkecil. Dan kita letakkan di bagian bawah dari tekst Garudanya. Kita atur saja untuk posisi dan ukurannya. Seperti ini. Kita bisa perkecil lagi. Oke cukup. Untuk kata-katanya kita sudah letakkan. Pas. Lalu kunci layer. Kata-katanya. Agar tidak berubah. Untuk ukuran dan posisinya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu shape lagi. Dan kita pilih yang lingkaran. Untuk memberi ornament pada gambarnya. Untuk opasitas lingkarannya kita buat 0%. Lalu kita beri stroke. Untuk ukuran stroke-nya 10 terlebih dahulu. Warna stroke-nya kita buat menjadi putih. Seperti ini. Kita buat melonjong. Untuk lingkarannya. Agar pas. Dengan gambar. Untuk kanan dan kirinya. Bisa kalian perhatikan saja. Oke. Untuk ukuran stroke-nya kita bisa perkecil sedikit. Oke. Pas. Jika sudah. Kita pilih checklist. Lalu kita putar sedikit. Pada bentuk oval-nya. Dan kita bisa geser ke bagian bawah sedikit. Untuk ukurannya kita buat. Lebih oval lagi. Seperti ini. Lalu jika sudah. Kita pilih masking. Untuk menghapus bagian. Oval yang tidak kita perlukan. Cara masking-nya bisa kalian perhatikan. Seperti ini. Oke. Kita bisa zoom in. Agar lebih jelas. Tinggal kita atur. Atur saja. Untuk titik point masking-nya. Seperti ini. Oke. Kita paskan dengan garis pada gambar. Kita bisa zoom lagi. Lalu kita paskan lagi. Oke. Cukup untuk bagian yang kirinya mungkin. Kita bisa atur untuk bagian yang kanannya. Kita paskan dengan gambar yang ada. Seperti ini. Kita paskan. Oke. Cukup. Jika sudah kita bisa pilih checklist. Lalu pilih zoom out lagi. Hasilnya menjadi seperti ini. Seakan-akan untuk lingkaran atau ovalnya. Melingkari pada gambarnya. Lalu kita pilih tambah from gallery. Untuk memasukkan. Ornamen seperti ini. Untuk elemen atau ornamennya. Bisa kalian download juga di bagian deskripsi. Untuk warnanya. Kita ubah. Menjadi warna putih. Agar seragam. Checklist. Lalu kita atur untuk posisi dan ukurannya. Kita bisa zoom. Agar lebih terlihat jelas. Bisa kita putar. Posisinya. Oke. Kita letakkan di sini. Lalu jika sudah kita pilih zoom out saja. Selanjutnya kita pilih tambah from gallery lagi. Untuk memasukkan elemen globe. Warnanya kita ubah menjadi warna putih juga. Kita perkecil. Lalu kita letakkan di sebelah sini. Oke. Cukup. Untuk text Garuda-nya mungkin di sini. Bergeser ya. Jadi kita edit ulang. Kita geser ulang maksudnya. Kita pilih layer text Garuda-nya. Lalu kita geser agar posisinya. Pas ya. Kita pilih rata tengah lagi. Oke. Cukup. Jika sudah. Untuk desainnya sudah selesai. Tinggal kita simpan saja. Sebelum disimpan. Backgroundnya kita buat menjadi transparan. Lalu kita pilih save as image. Di bagian dimensionnya. Kita ubah menjadi ultra. Agar pas disablon. Pada kaos tidak akan pecah. Tinggal kita save. Dan tunggu proses penyimpanannya. Oke. Mungkin segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan. Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini. Silahkan like dan share ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa juga tonton video lainnya. Terima kasih sudah menonton.